Misteri kapal layar panca warna jilid 18. Itu paling baik, ucap si Yau Kong Chu, dengan tertawa, asalkan kau lakukan sesuai dengan perkataanku kelak tentu mendatangkan manfaat bagaimu. Nah, boleh kau pergi saja sekarang, Banloh Hujin, mengiakan dengan menunduk, waktu ia menengadah, ternyata si Nona Entah sudah menghilang kemana dalam pada itu kebanyakan di antara para ksatria yang bergerumun itu telah menemukan sesuatu yang mengherankan. Yaitu N. Y. O. Potloh yang berhubungan erat dengan Pui Po Giok dan tidak sayang bertempur mati-matian bagi anak muda itu kini ternyata sama sekali tidak memandang sekejap pun terhadap Po Giok, biarpun anak muda itu memanggilnya tetapi tidak digubrisnya, malahan terus menyingkir ke sana. Ling Penghas sendiri berdiri tegak dengan angkuhnya di sebelah sana dengan senyuman mengejek. Dalam keadaan demikian C. Sing Siu yang menjadi tuan rumah merasa serba susah, ia berdiri tercengang tanpa berdaya. Selagi Po Giok hendak menyusul N. Y. O. Potloh yang hampir menyelingap ke dalam hutan sana, mendadak seorang berteriak Hai, Po Cilik apakah kamu hendak kabur? Ini nenek datang untuk menghajarmu. Seorang lantas muncul bersama lenyapnya suara. Dia ternyata Ban Lohu Jin adanya, dia benar-benar telah datang lagi, hal ini sungguh di luar dugaan orang banyak. Seketika N. Y. O. Potloh membalik tubuh dan Pui Po Giok berhenti di tempatnya. Ling Penghai juga terbelalak dan C. Sing Siu berkerut kening. Para ksatria yang mulai bubar juga banyak yang putar balik. Sementara itu Ban Lohu Jin sudah berdiri di depan Po Giok. Kamu benar-benar hendak bergebrak dengan kutanya Po Giok sambil menarik nafas. Dengan sendirinya benar, sahut Ban Lohu Jin dengan tertawa. Orang lain takut padamu, tidak mungkin nenek juga takut padamu. Dalam sepuluh jurus pasti akan aku hajar kamu sehingga merangkak-rangkak mintaan pun, kau percaya tidak diam-diam Po Giok mengeluh jawabnya dengan tersenyum pedih. Boleh silakan tanpa terasa ia pandang N. Y. O. Potloh sekejap, akan tetapi tokohwi yang pai itu justru melengos ke sana. Po Giok tahu dirinya menjadi sasaran penyesalan orang banyak, diam-diam ia putus asa, terasa tiada arti lagi hidup baginya. Rasanya cuma kematian saja yang dapat digunakan untuk minta ampun kepada orang lain. Eh, anak baik, jangan menghindar, biar sekali kemplang nenek pecahkan kepalamu seruban Lohu Jin sambil mengayun tongkatnya. Po Giok menggertak gigi, ia menjadi nekat, sama sekali tidak menghindar, sebaliknya malah menyongsong kemplangan tongkat lawan. Semua orang sama bersuara tertahan, tampaknya kepala Po Giok pasti akan hancur dan darah berhamburan. Siapa tahu ketika tongkat sampai setengah jalan mendadak berganti arah, dari kemplangan mendadak meleset ke samping menyerempek lengan baju pui Po Giok. Keruan Po Giok terkejut dan heran, semua orang juga melongo bingung. Cepat amat bentak Ban Lohu Jin. Segera ia putar tongkatnya, dalam sekejap ia serang lagi empat kali. Diam-diam para penonton terkesiap, meski nenek ini terkenal licik dan licin, ternyata kungfunya juga tidak rendah, jarang orang kengow yang mampu menandingi tongkatnya ini. Beberapa kali serangan Ban Lohu Jin itu sungguh sangat lihai dan berbahaya, hampir setiap kali selalu menyerempet lewat tubuh pui Po Giok. Anak muda ini juga melengong dan tidak habis mengerti sebab apa sih nenek menyerangnya seperti orang gila. Tapi dalam pandangan orang banyak, semua mengira kungfu pui Po Giok yang telah mencapai puncaknya sehingga apapun juga serangan tongkat Ban Lohu Jin sukar mengenai sasarannya dan setiap kali selalu meleset dengan selisih setitik saja. Akhirnya para penonton sama bersorak memuji pui Po Giok, Che Sing Siu dan Po A. Che Siang juga berseri-seri, hanya ling penghai saja yang tampak cemberut. Dalam pada itu Ban Lohu Jin telah menyerang lagi tiga empat kali dan tetap tidak dapat merobohkan Po Giok. Aha, sepuluh juru sudah penuh, sepuluh juru sudah lewat, banyak orang mulai berteriak-teriak membela Po Giok. Mendadak Ban Lohu Jin membentak, tongkat mengempelang lagi dengan dasyat. Akan tetapi bagi pandangan Po Giok, serangan si nenek jelas banyak memberi peluang baginya. Terdengar Ban Lohu Jin berbisik perlahan, kenapa tidak lekas turun tangan, tolong Po Giok melengong, tanpa terasa sebelah tangannya lantas menghantam. Ia tahu kekuatan sendiri sudah lenyap, pukulan ini pada hakikatnya sukar merobohkan seorang biasa, apalagi tokoh serupa si nenek. Siapa tahu, baru saja tangan bergerak, kontan Ban Lohu Jin meloncat ke atas sambil mengeluarkan suara jeritan ngeri, berturut-turut ia berjumpalitan dua-tiga kali, lalu terbanting ke tanah dengan keras. Tubuhnya yang gemuk itu terguling-guling beberapa kali dan menggelinding ke tengah kegelapan, lalu merangkak bangun terus kabur secepat terbang, kendali begitu ia masih sempat mencaci maki. Baik, Po Cilik, ingat utangmu ini, tidak nanti kuampunimu, Po Giok sendiri terkesima dan membatin sesungguhnya apa yang terjadi? Mengapa nenek yang lici ini berbuat demikian, untuk apa sebenarnya? Memangnya ada tipu muslihat keji di balik perbuatannya ini namun jelas orang telah mengorbankan diri sendiri untuk menyelamatkan jiwa dan namanya betapapun harus dipandang dari maksud yang baik. Masakah ada muslihat keji segala saat itu siau kongcu yang berbaju hijau dan berkopiah sembunyi di balik gunung-gunungan dan menyaksikan pertarungan itu dari jauh, melihat akhir dari pertarungan itu, ia pun heran dan juga gelisah. Apakah mungkin kung fu Po Gi sudah pulih kembali demikian ia tidak habis mengerti? Tapi, ah, tidak mungkin. Pasti tua bangka Banlo Hu Jing itu sengaja mengacau. Namun, apakah rasa tua itu sudah gila? Memangnya apa manfaatnya dengan bertindak demikian meski biasanya ia sangat cerdik dan pandai berpikir, tidak urung sekarang ia merasa bingung. Sementara itu kawanan ksatunya yang hadir itu sudah berubah sikap lagi, semuanya memberi penilaian lain pula terhadap Pui Po Giok. Siau kongcu menggigit bibir dan menghentak kaki omalnya perlahan, setan cilik boleh lihat, nanti baru kau tahu rasa sekali loncat, dengan ringan ia menghilang dalam kegelapan. Sementara itu Po Giok masih berdiri termenung di sana dan bergumam, kenapa bisa begini? Sementara orang yang tidak perlu membuat susah aku justru mencelakai aku, orang yang pasti mencelakai aku berbalik tidak berbuat demikian. Waktu ia memandang ke sana, terlihat ling penghai berdiri di depan dan sedang menatapnya dengan tajam, sampai sekian lama, mendadak tangan terjulur hendak mencengkeramnya. Keruan Po Giok terkejut, siapa tahu orang sama memegang pergelangan tangannya dan tidak ada maksud untuk perang tanding lagi, meski wajahnya tetap kaku dingin. Namun di mulut ia berkata, sungguh kufu yang hebat, tadi aku salah menilai dirimu, tapi, tapi ini. Po Giok gelagapan dan tidak dapat menjelaskan. Di antara kita memang masih harus perang tanding lagi, biarlah kita bertemu pula di puncak Taisan pada malam bulan Purnama nanti, kata ling penghai pula, ia memberi salam dan tinggal pergi. Po A. C. Sia juga sudah mendekati Po Giok katanya, meski angkuh orang siling ini, namun jiwa ksatrianya harus dipuji juga. Berani bicara berani berbuat, memang seorang lelaki sejati Po Giok mengangguk dan mengiakan. Tapi bila dibandingkan Anda, jelas bedanya sukar diukur, sambung Po A. C. Sia dengan tertawa. Apalah yang telah Anda perlihatkan tadi sudah cukup membuat orang tunduk benar-benar, Po Giok menyengir, katanya, tapi, tadi, tadi. Apapun kufu pui Sia wihap memang sukar diukur dalamnya, tukas C. Singsiu. Sudah berpuluh tahun aku berkecimpung di dunia Kang O. Tidak sedikit jago kelas tinggi yang. Ku temui, tapi sekarang, A. I., bicara terus terang, sampai di mana letak kehebatan kufu pui Sia wihap saja tidak dapat ku reba, Po Giok tersenyum getir, ia membatin di mana terdapat kehebatan kufu ku pun aku sendiri tidak tahu. Dalam pada itu para ksatria telah berkerungun di sekitarnya, dengan gelisah Po Giok coba melongok ke sana, terlihat N. I. O. Potloh berdiri di kejauhan dan juga sedang memandang ke arahnya. N. I. O. J. Cek, aku. Po Giok coba berteriak. Mendingan ia tidak bersuara, sekali ia berteriak. N. I. O. Potloh berbalik lantas melangkah ke sana malah. Keruan Po Giok tambah gugup. Bila mana tenaganya belum lenyap, tentu ia akan mengejar ke sana menyisihkan orang yang mengerumuni dia. Sayangnya ia tidak bertenaga lagi, terpaksa ia saksikan N. I. O. Potloh menyingkir semakin jauh. Kerumunan orang semakin ketat, banyak yang berceloteh membicarakan kemenangan Po Giok atas Banlohujain dan membuat Lingpenghai ngacir ketakutan. Beramai-ramai para ksatria lantas menyongsong Po Giok ke tempat minum, ada yang memberi selamat, ada yang menyuguh harak. Sementara itu Po Giok mendapat tahu dari C. Sing Siu bahwa Ban Chuliang, Tiwah, Bob Putkut dan lain-lain sedang sibuk mencari jejak Lungin, Hai To Ankah dan lain-lain di samping juga mencari kabar tentang Po Giok. Akan tetapi dalam waktu singkat mereka juga akan berkumpul lagi di sini, sebab itulah N. I. O. Potloh menunggu di situ. Terpaksa Po Giok harus menunggu juga dan tinggal di rumah C. Sing Siu. Namun N. I. O. Potloh ternyata tidak kembali ke kamarnya dan entah kemana perginya. Sing Siu coba menghibur Po Giok, jangan khawatir N. I. O. Jid Hiap pasti akan pulang kemari, namun Po Giok tetap khawatir. Yang membuatnya tidak mengerti adalah Banlohujain entah mengapa nenek itu bertindak begitu. Sesungguhnya apa maksudnya? Apakah di balik urusan ini ada biang kehadinya? Sudah jauh malam, suasana sunyi senyap, namun Po Giok tetap tidak dapat pulas. Sekonyong-konyong daun jendela berdepak perlahan. Cepat Po Giok bangun dan mementak perlahan, siapa itu SSST terdengar suara orang mendesis perlahan di luar jendela. Cepat Po Giok membuka jendela, terlihat seorang menggelantung dengan kaki menggantol emperan dan kepala di bawah tepat di depan jendela. Siapa lagi di akalau bukan Banlohujain. Di bawah kegelapan malam yang remang-remang terlihat wajah si nenek menampilkan senyuman misterius, katanya lirih, Po Gi cilik, nenek penolongmu datang menjengukmu, kenapa kamu tidak keluar bicara dengan dia? Po Giok terkejut dan bergirang, katanya dengan suara tertahan, Memang hendak ku cari dirimu untuk minta keterangan padamu mengapa engkau bertindak demikian tidak perlu banyak omong kosong, lekas keluar saja, kata Banlohujain sambil menjulurkan sebelah tangannya untuk menarik Po Giok keluar. Po Giok tidak bersuara, juga tidak merontah, membiarkan dirinya dibawa lari oleh si nenek ke tempat gelap sana. Setiba di tengah petohonan yang rindang, cahaya lampu tampaknya cukup jauh, hanya terdengar kesiurangin dan gemercik air, jelas mereka sudah berada di suatu tempat pojok taman yang sepi. Disitulah Banlohujain berhenti, lalu berkata dengan tertawa, Po Gi cilik, apakah kau tahu sebab apa tadi nenek menolongmu? Padahal cukup aku menyerang sekali saja dengan sungguh-sungguh tentu nyawamu sudah hamblas, ya, aku sendiri tidak mengerti sebenarnya apa maksudmu berbuat begitu. He he, kalau tidak ku katakan, selama hidupmu juga tak dapat menerka, ujar Banlohujain dengan tertawa sambil menjejalkan sepotong manisan ke mulut. Saat ini kamu sama sekali tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya, Po Giok memang merasa bingung bila teringat siyao kongcu sebentar baik dan sebentar jahat, ia pun tidak mengerti mengapa hawe emosin dapat membebaskan dia, dan sekarang Banlohujain juga bersikap sebaik ini kepadanya. Katanya kemudian, ya, aku memang merasa bingung dan tidak tahu apa-apa. Mungkin engkau mengetahui rahasia urusan ini, Banlohujain tidak menjawab melainkan bicara sendiri dengan tertawa, apakah kau tahu setiap tindak tandukmu sekarang senantiasa berada di bawah pengawasan orang? Kemana pun kau pergi dan apapun yang kau lakukan tetap sukar lolos dari metu, telinga orang, ini, ini memang sudah dapat aku duga, ujar Po Giok dengan menyesal. Dan apakah kau tahu siapa yang sedang mengawasi dirimu ku tahu pasti orang Gero Hing Mokiong, tidak jelas siapa dia, hehehe, padahal orang yang mengawasimu sebenarnya adalah kenalanku. Hah, maksudmu siyao kongcu potong Po Giok? Ehem, pintar juga kamu. Ya, memang dia, bahwa aku telah kehilangan tenaga, jangan-jangan dia yang memberitahukan padamu betul, kalau bukan diberitahu oleh dia, mana aku berani bergebrak denganmu, sorot Meta Po Giok menampilkan rasa senang, aha, ku tahu, tentu dia yang minta padamu agar sengaja mengalah padaku, hehehe, sekali ini kamu salah terka. Meski minta jangan aku ganggu jiwamu, tapi mengharuskan aku merobohkanmu untuk membuat malu dirimu di depan umum. Dengan begitu terpaksa kamu akan mengesot kembali di bawah telapak kakinya. Ia membiarkan hidup padamu, sebab kamu masih berguna bagi Gero Hing Mokiong, Po Giok merasa mukanya digampar orang, ia termenung seperti patung, sampai lama baru berkata dengan tersenyum pedih, dia juga tidak dapat disalahkan. Selama 5-6 tahun dia terpengaruh di tengah Gero Hing Mokiong, tadinya dia seorang anak yang tidak tahu apapun. Serupa sehelai kertas putih, setelah bergaul dengan kawanan iblis itu, dengan sendirinya putih berubah menjadi hitam, sampai sekarang kamu tetap berpikir baik bagi nyatanya Ban Lo Hu Jin. Dengan sendirinya aku pikirkan dia, sebab pada dasarnya dia memang anak perempuan yang baik dan menyenangkan, meski sekarang dia berlepotan warna kotor, namun aku bersumpah pada suatu hari pasti akan, akan ku cuci bersih dia. Hihi, kamu ternyata pemuda yang romantis juga, dan siapa pula yang menyuruhmu agar mengalah padaku? Sembari makan manisan Ban Lo Hu Jin menjawab, ilmu silat orang ini sangat tinggi, kecerdasannya juga serupa malaikat dewata, biarpun tokoh-tokoh semacam HW Mo Sin, Buk Long Kun, Toh Sin Kun, Kim Ho Ong dan lain-lain digabung menjadi satu juga tidak dapat membandingi satu jarinya, wah, jika di belakangnya saja engkau tidak berani mengakali dia, tentu orang ini sangat luar biasa. Memangnya siapa dia Li Kiong Chu dari Pek Cui Kiong, Cui Sian Yon Yiu? Oh, bukankah dia ibu, ibu Cui Tian Ki betul, jawab Ban Lo Hu Jin. Kejut dan heran pula Poh Giok, dia kan juga orang Gero Hing Mo Kiong, mengapa dia bermurah hati padaku? Jangan-jangan lantaran Cui Tian Ki, cukup panjang jika urusan ini harus diceritakan dan tidak sederhana, tapi kan dapat kau ceritakan dengan agak ringkas, begini, tutur Ban Lo Hu Jin, setelah Cui Tian Ki menghilang, karena sedih memikirkan putri kesayangan, rasa gusar Cui Sian Yon Yiu menimpa diri Buk Long Kun, Kim Ho Ong, Toh Liyong Chu dan lain-lain, selama lima tahun ini, dengan kelihayaan Kufu dan kecerdasannya ia telah memaksa keluar keempat majikan istana Kim, Bok, Hwe dan Toh, bahkan putra beberapa orang itu ditawanya pula sebagai sandera, lantaran itulah. Biarpun majikan keempat istana itu sangat marah, tidak berani sembarangan bertindak, masakah dengan tenaga seorang saja ia sampai memaksa pergi majikan keempat istana yang lainnya, dengan sendirinya ada yang membantunya, yaitu nenekmu ini, ujar Ban Lo Hu Jin dengan tertawa. Engkau membantu dia, Poh Giok menegas. Betul, aku yang mendampingi dia mendatangi setiap istana itu untuk mengadakan pertarungan dengan majikan keempat istana itu, berbareng itu diam-diam kami pun bertindak secepat kilat menawan putra mereka. Ketika majikan keempat istana itu kalah taruhan dan mengetahui anak mereka berada dalam cengkeraman kami, mau tak mau mereka harus angkat kaki dari istana masing-masing sesuai janji yang telah mengikat mereka. Yang aneh adalah Hwe Emosin, anaknya tidak tertangkap oleh kami, tapi dia juga menurut saja pergi dari istananya. Hehehe, biarpun anak Hwe Emosin itu tiada sesuatu yang dapat dipilih, namun Hwe Emosin memandang anaknya melebih nyawa sendiri, diam-diam Poh Giok memahami duduknya perkara, tampaknya Hwe Emosin sama sekali tidak tahu menahu tentang persekongkolan putranya dengan Ong Po An Hiap, ditambah lagi waktunya juga kebetulan sehingga Hwe Emosin mengira putranya juga ditawan oleh Cui Sian Yonio. Pantas juga selama ini dia tidak pernah minta keterangan padaku tentang jejak anaknya meski begitu pikirnya, di mulut ia berkata, jika demikian Cui Sian Yonio tidak mau membebaskan sanderanya, kan majikan keempat istana yang lain juga tidak berani bertindak padanya ya, terkecuali ada salah seorang dari keempat istana itu berani masuk ke Pek Cui Gyeong mengalahkan Pek Cui Ho Jin dengan pertaruhan yang sama, kalau tidak, jelas Cui Sian Yonio takkan membebaskan sanderanya. Dan selamanya keempat istana yang lain juga jangan harap akan dapat mengalahkan Cui Sian Yonio, oh, kiranya begitu, Gu Mampo Giok. Sekarang dapatlah ia menerka apa yang diminta Hwono Sin adalah supaya dia masuk sendiri ke Pek Cui Gyeong untuk menempur Pek Cui Ho Jin alias Cui Sian Yonio. Hal ini memang hanya dapat dilakukan olehnya, sebab di kolong langit ini hanya dia saja yang ada harapan akan mengalahkan Cui Sian Yonio. Pek Cui Gyeong termenung sejenak, tiba-tiba ia tanya pula, jika si Yau Kong Chu sudah tahu engkau juga orang Pek Cui Gyeong, mengapa tetap orang semacam diriku, apapun yang kulakukan tentu sudah aku rancang dulu secara diam-diam, selaban lo Hujin. Lalu dari mana orang lain bisa tahu jika dirancang secara diam-diam, mengapa sekarang kau muncul juga, kemunculanku ini adalah untuk mencari tahu gerak-gerak keempat istana yang lain, tanpa sengaja aku dapat tahu bahwa majikan keempat istana itu hendak menggunakan dirimu untuk menghadapi Cui Sian Yonio. Oh, jadi kau pun tahu hal ini jika dia menyuruhku menjatuhkan namamu sebaliknya melarang aku ganggu seujung rambut dirimu, dengan sendirinya dia mengharapkan kamu bekerja bagi mereka. Bila mana keadaanmu kurang sehat, lalu kira bagaimana akan dapat mengalahkan Cui Sian Yonio? Dan bila mana kamu tidak menghadapi jalan buntu, masakah kau mau bekerja bagi mereka? Dalil ini kan sangat sederhana, ya, rasanya memang begitulah, ucap Pogiyok dengan menyesal. Dengan sendirinya memang begitu. Memangnya kau kira sebabnya si Yau Kong Chu bersikap baik padamu, makanya tidak tega mencelakaimu. A.I., kamu memang pemuda yang romantis dan juga si Tolol yang perlu dikasihani, jika begitu, mengapa tidak kau bunuh diriku saja? Bila aku mati di bawah tongkatmu, bukankah akan selesai segalanya dan aku pun tidak dapat bekerja bagi keempat istana itu? Ban Lohu Jin tertawa, Katanya, jika ku bunuh kamu dan deketahui bok putkut dan lain-lain, kan mereka akan membuat perhitungan denganku. Memangnya aku orang macam apa dan mau berbuat sebodoh itu? Apalagi, waktu itu si Yau Kong Chu pasti mengawasi tindakanku di sekitar situ, belum tentu aku dibiarkan manca duraimu, ia merandek, wajah yang tersenyum walas asia itu mendadak berubah beringas. Sekilas pandang, tanpa terasa Pogiok menyurut mundur satu tindak. Dengan suara para unenek itu berkata pula jika sekarang ku bunuh dirimu, maka setan pun takkan tahu. Padahal tadi semua orang menyaksikan aku dikalahkan olehmu, mimpi pun tiada orang menyangka tidak lama kemudian dapat ku bunuh dirimu. Andaikan bok putkut dan lain-lain ingin menuntut balas juga takkan terpikir atas dirimu. Di tempat sepi ini, tidak nanti ada yang merintangi tindakanku. Jika sekarang ku bunuhmu, kan sangat leluasa bagiku, wajah Pogiok tampak pucat pasi, ucapnya dengan menggertak gigi, sungguh perempuan keji. He he, boleh kau lihat dulu apa itu yang berada di semak-semak bunga sana? Kata Banlo Hujain dengan terkekeh sambil menuding ke sana, rupanya yang dimaksud adalah sebuah liang yang baru digali. Apakah, apakah liang ini yang kau siapkan untuk mengubur diriku? Tanya Pogiok. Betul, setelah ku bunuh dan mengubur mayatmu, biarkan para ksatria dunia Kang Ou mengira kamu sengaja menghilang lagi. Coba, baik tidak kare ini hektometer, tadi kamu sengaja mengalah padaku dan mempertahankan nama baikku sekarang kau ancam pula diriku, kare demikian, jangan-jangan kau pun menghendaki sesuatu dariku. Haha, memang betul, kamu ini memang pintar, sahut Banlo Hujain dengan tertawa. Apabila kau mau menurut padaku, maka akan kuampuni jiwamu, kalau tidak. Yuh, tokoh semacam hawe emosin saja tidak mampu memeras diriku, apalagi cuma tua bangka dirimu ini. Belum habis ucapan mendadak ia memegang perut dan menungging. Eh, ada apa tanya Banlo Hujain dengan heran. Hanya dalam sekejap itu, dahi Pogiyok tampak dihias butiran keringat sebesar kedelai, tubuh meringkuk dan gemetar serta kejang, jelas dia menahan rasa nerita yang amat luar biasa, bibir tampak gemetar dan sukar bicara. Sejenak Banlo Hujain mengamati anak muda itu, katanya kemudian, kamu keracunan atau terluka? Aku, aku, Pogiyok tidak sanggup meneruskan. Banlo Hujain menaruh tongkatnya dan menegakkan tubuh Pogiyok, dengan tangan kiri ia urut beberapa hiatu di sekitar perut anak muda itu, setiap kali jari si nenek menggunakan tenaga, setiap kali Pogiyok mengeluh perlahan. Kalau tidak terlampau sakit, tak nanti anak muda itu mengeluh. Sudah ada berapa lama kau derita penyakit seperti ini tanya Banlo Hujain. Selama dua hari ini, selang tidak lama tentu kumat satu kali, setiap kali tambah keras. Betapapun tangkas seorang, bila mana sedang menderita tentu juga akan berubah menjadi lemah, maka terhadap pertanyaan orang lain seringkali tanpa terasa menjawab terus terang. Tak tersangka penyakitmu ternyata segawat ini, Gumam Banlo Hujain, agaknya selain obat penawar dari perguruan mereka sendiri, orang lain sangat sulit untuk memulihkan tanganmu, boleh kau, kau pergi saja. Kata Pogiyok dengan lemah. Dengan sendirinya aku mau pergi, jengek Banlo Hujain. Ia jemput kembali tongkatnya dan menatap Pogiyok sekian lama, lalu berkata pula, sebenarnya hendak kuampuni jiwamu agar kamu dapat bekerja bagiku. Siapa tahu kamu sudah berubah menjadi sampah yang tak berverguna lagi, baru habis ucapannya, serentak tongkatnya bekerja, berturut-turut tiga hiat sepenting di tubuh Pogiyok ditutupnya. Pogiyok menjerit tertahan, mendadak tubuh terpental dan tepat jatuh ke dalam liang yang baru digali itu. Liang itu sebenarnya digunakan oleh Banlo Hujain untuk menggertak Pogiyok, siapa duga sekarang benar-benar dijadikan untuk liang kuburnya. Akan tetapi setelah tongkatnya menutup, tahu-tahu tubuh Banlo Hujain juga tergetar hingga terhuyung-huyung mundur beberapa langkah dan akhirnya beruk, jatuh terduduk. Air muka nenek itu berubah hebat, tangan pun tergetar berdarah, ia pandang Pui Pogiyok yang terperosot ke dalam liang itu dengan termangu-mangu, sorot matanya menampilkan rasa kejut dan heran. Kiranya tadi ketika tongkatnya menutup Pogiyok tahu-tahu dari tubuh anak muda itu memantulkan semacam tenaga tolakan yang dahsyat sehingga Banlo Hujain pun tidak sanggup menahannya. Ia jatuh terduduk dan termangu sejenak, akhirnya berkata dengan suara gemetar, jadi, jadi tenagamu belum hilang melainkan cuma untuk membohongiku saja. Aku kan tidak jelek padamu, hendaknya jangan, jangan kau bikin susah padaku, ia sangsi dan curiga serta bicara sendiri, namun Pogiyok yang terperosot ke dalam liang tidak memberi reaksi apa-apa, ia coba melemparkan sepotong tanah, anak muda itu tetap diam saja. Akhirnya ia tabahkan hati dan merangkak ke sana, dilihatnya wajah Pogiyok tetapi pucat gigi gemeretuk menahan sakit, waktu dirabah, kaki dan tangannya sedingin es maka legalah hati Banlo Hujain, ia berdiri bergumam, sungguh aneh, siluman cilik ini sudah sekarat masih juga menakuti orang, sampai di sini, rasanya ia pun mengkirik, cepat ia menggunakan tongak untuk menguruk tanah galiannya. Tampaknya Pogiyok sudah terkubur dan tertinggal kepala saja yang masih menonjol ke permukaan tanah, sekonyong-konyong dari kejauhan seperti ada suara langkah orang ke sini. Begitu mendengar suara, seketika Banlo Hujain menggunakan tongkat untuk menolak tanah sehingga tubuh melayang jauh ke sana terus menghilang dalam kegelapan. Ketika tertutup oleh tongkat, Pogiyok merasa dari perut memancar hawa yang sukar ditahan dan tubuh terpental jatuh ke dalam liang. Walau sakit seluruhnya, rasa sakit dalam perut kontan sudah hilang, namun kaki dan tangan terasa lemas lunglai tanpa tenaga sedikit pun sampai jari pun sukar bergerak. Perubahan yang aneh ini sampai ia sendiri tidak sanggup mengatakan apa sebabnya? Ia cuma mendengar Banlo Hujain bergumam sendiri di tepi liang dan nenek itu mulai menguruk tubuhnya dengan tanah dan dirinya tidak sanggup melawan sama sekali. Terpaksa ia pejamkan matu dan menggertak gigi serta mandah diperlakukan sesuka orang, dalam gugupnya tadi Banlo Hujain ternyata tidak mengetahui anak muda itu masih bernafas dengan aneh. Juga masih punya daya rasa. Pogiyok merasakan tanah yang dingin lembab mulai membenam kakinya, perut dan dadanya, dan lambat laun mencapai leharnya. Karena dada teruruk tanah, napasnya semakin sesak, pikiran pun terlantur, entah takut, bingung atau apa. Rasanya orang ditanam hidup-hidup memang sukar untuk dilukiskan. Sampai akhirnya tanah mulai menaburi mukanya, rasa sesak napas sudah sukar ditembus, rasanya untuk selamanya sukar mengembuskan napas lagi. Siapa tahu pada saat terakhir itulah, mendadak Banlo Hujain lantas kabur. Dengan sendirinya Pogiyok tahu hiatu yang tertutup tongkat Banlo Hujain itu adalah bagian mematikan di tubuh manusia. Tapi mengapa sekarang dia tidak cedera apapun juga, hal ini sungguh membuatnya tidak mengerti. Pada saat itulah ia pun mendengar langkah orang yang semakin mendekat dan menuju ke semak bunga yang sepi ini, terdengar suara seorang berkata, di tempat ini pasti takkan terganggu dan boleh kita bicara dengan bebas, begitu mendengar suara orang ini, seketika hati Pogiyok tergetar. Dirasakan suara orang ini sudah sangat dikenalnya. Sedapatnya ia meronta dan bermaksud melihatnya, bila dikenalnya, tentu orang akan dapat menolongnya. Namun apa gaya, ia tidak dapat bergerak juga tidak bisa berbicara, muka pun tertutup tanah mana ia dapat memandang. Terdengar seorang lagi berkata, Jika ada urusan rahasia yang hendak kau rundingkan denganku, sepantasnya kau temui aku secara jujur dan terus terang, mengapa mesti men sembunyi kepala kelihatan ekor, pakai tutup kepala segala Pogiyok dapat mengenali suara orang yang dingin ini adalah ling penghai, siapa lawan bicaranya belum diketahui. Terdengar orang itu menjawab dengan tertawa, Jika benar kau percaya padaku, tanpa melihat wajahku kan juga tidak menjadi soal. Jika pada dasarnya engkau memang tidak percaya padaku, kan juga tidak ada gunanya biarpun aku perlihatkan wajahku. Ling penghas seperti berpikir sebentar, katanya kemudian, Baik, ada urusan apa, silakan kau bicara saja, orang itu tidak menanggapi, tapi terus berlari sekeliling tempat ini, nyata Kera bekerjanya sangat rapi dan cermat, meski jelas di sini tidak kelihatan orang lain toh masih juga diperiksanya dengan jelas. Namun meski cermat tindak tanduknya, mimpi pun dia tidak menyangka ada seorang Pui Pogiyok tertanam di situ dan sedang mendengarkan percakapan mereka. Pogiyok mendengar kesiurangin yang diterbitkan oleh kibaran kain baju, sejenak kemudian, rupanya orang itu telah berada di tempat semula, lalu berkata, dalam pertemuan di Taisan ini, bila kepandayanmu dapat mengungguli para ksataya, maka dapatlah kau duduki singgah sana Bu Lim Beng Cu, Ketua Perserikatan Dunia Persilatan, entah adakah maksudmu untuk, dengan sendirinya ku tahu hal ini, untuk apakah singgung urusan ini jengek ling penghai. Perlahan orang itu berkata, tentu saja ada gunanya. Coba jawab, dalam pertemuan Taisan nanti, lawan yang benar-benar merupakan seterumu yang paling tangguh, kecuali Pui Pogiyok dan Jitai Tecu masih ada siapa lagi hektometer, memangnya Jitai Tecu pasti dapat menandingiku jengek ling penghai. Selain mereka orang lain juga tidak terpandang olahku, orang itu tersenyum, itu dia, bila mana dapatku suruh orang-orang ini tak berdaya bertarung denganmu di Taisan, kan dapatlah kau naik singgah sana Bu Lim Beng Cu dengan mantap bergetar hati Pogiyok, ia heran siapakah orang ini sehingga mempunyai kekuatan akan dapat membuat aku dan rombongan paman bok tak berdaya bertempur dengan ling penghai. Makin mendengarkan, dirasakan suara orang ini memang sangat dikenalnya, cuma sejauh ini tidak teringat siapa dia. Ia yakin daya ingat dan pendengaran sendiri cukup kuat, suara siapapun asalkan pernah didengarnya satu kali pasti takkan dilupakan. Tapi sekali ini mengapa justru tidak ingat, ia pikir di dalam hal ini tentu ada sesuatu yang ganjil, tapi sebenarnya apa sebabnya inilah yang ingin dipecahkannya. Namun makin dipikir justru semakin kacau. Terdengar napas ling penghai juga agak berat jelas pikirannya juga mulai goyah. Selang sejenak, akhirnya ia berkata, selamanya kita tidak saling kenal, untuk apa kau mau membantuku? Sebenarnya apa tujuanmu jika tidak aku bantu? Jelas mahasulit bagimu untuk merebut gelar bulim Beng Cu, ujar orang itu dengan tertawa. Untuk itu tentu kau sendiri cukup mengerti. Dan bila kamu sudah menduduki singgah sana Beng Cu, tentu tidak boleh kau lupakan bantuanku, sedang aku pun tidak perlu ikut berebut kedudukan Beng Cu lagi. Jadi, bila ada kerjasama antara kita akan sama menguntungkan, kalau berlawanan akan sama rugi, lantas apa yang kau harapkan dari ku tanya Ling Peng Hai. Asalkan kau tulis suatu perjanjian denganku, anggap aku sebagai saudara tua, selama hidup takkan membangkang, maka pasti dapat aku dukung dirimu menjadi bulim Beng Cu, tapi, tapi dengan dasar apa harus aku percaya padamu segera kamu akan menaruh kepercayaan penuh padaku, ujar orang itu. Belum habis ucapannya, tiba-tiba dari kejauhan terdengar pula suara langkah orang. Lekas sembunyi, cepat, seru orang itu dengan suara tertahan. Maka terdengarlah suara kesiurangin yang diterbitkan kain baju, menyusul suara langkah orang dari sana juga semakin mendekat dan ternyata juga masuk ke semak bunga ini. Terdengar seorang di antaranya berkata, kau bilang hendak mendamperat poji, tapi mengapa kau bawa kesini meski cemah suaranya, namun suaranya lemah kurang tenaga, kiranya dia N.I.O. Potloh adanya. Lalu seorang menjawab dengan suara halus, betapapun harus ku tanya padamu, sebab apa kamu marah-marah terhadap poji dari suaranya dapat dikenali dia ini Gui Potem. Bahwa Gui Potem dan N.I.O. Potloh mendadak juga datang kemari, keruan pojiok terlebih terkejut. Ia kuatirling penghai dan tokoh misterius yang sembunyi di sekitar situ akan mendadak menyergap kedua paman guru itu, padahal luka N.I.O. Potloh belum lagi sembuh, betapa tinggi ilmu silat Gui Potem bila disergap secara mendadak pasti juga akan celaka. Dan bila mereka berdua mati disini, dengan sendirinya tak dapat lagi menuju Taisan untuk bertanding dengan Ling Penghai. Makin dipikir makin khawatir, namun apa daya untuk bernafas saja sulit, dengan sendirinya juga tidak dapat bersuara, sekujur badannya teruruk tanah, jari saja tidak sanggup bergerak, apalagi ingin memberi tanda. Terdengar N.I.O. Potloh sedang berkata dengan suara gemas, bocah poji ini akhir-akhir ini memang rada menjengkelkan, tindak tanduknya sukar dimengerti. Misalnya tadi, jelas-jelas ia sudah berada di sini, tapi baru muncul setelah aku dibikin malu di depan umum. Memangnya apa sebabnya betapapun harus ku tanya dia hingga jelas, kenapa tadi tidak kau tanya dia kata Gui Potem. Setelah menang tanding, pada hakikatnya dia tidak memandang sebelah nace lagi padaku, mana dia sudi menemuiku, kata N.I.O. Potloh dengan gemas. Memang betul, waktu itu dia dikerumeni orang banyak, tapi kalau maukan dia dapat menerobos keluar untuk menemui aku. Karena mendongkol, sengaja aku tinggal pergi saja, diam-diam pojiok berduka dan geleng kepala karena disalahpahami sengpaman. Dan sekarang apa kehendakmu tanya Gui Potem kepada N.I.O. Potloh? Akanku tanya dia sebab apa dia bersikap demikian terhadapku dan selama beberapa hari ini dia pergi kemana? Sesungguhnya dia sedang men gila apa Gui Potem berpikir sejenak, katanya kemudian, rahasia urusan ini mungkin selama nyatakan kau ketahui, mengapa selama nyatakan ku ketahui tanya N.I.O. Potloh? Sebab, mendadak Gui Potem menuding ke belakang N.I.O. Potloh dan mementak siapa itu waktu N.I.O. Potloh berpaling, ternyata tiada seorang pun yang terlihat, ucapnya heran, mana ada orang, belum lanjut ucapannya, mendadak Gui Potem bekerja secepat kilat, punggung N.I.O. Potloh dengan tepat kena dihantam. Kontan Potloh menjerit dan menyemburkan darah segar, tubuh pun mencelat. Kejadian ini sungguh, mimpi pun tak terduga oleh Pogio, sama sekali ia tidak mengerti Gui Potem dapat turun tangan keji terhadap saudara angkat sendiri. Apa tujuannya? Apakah pengaruh jiwanya yang tamak? Perlahan Gui Potem mendekati N.I.O. Potloh, terlihat metu N.I.O. Potloh melotot, gigi terkatu perapat, ujung mulut mencucurkan darah, dua titik air meti meleleh. Darah itu melukiskan rasa dendam dan gusarnya, air metu menunjukkan duka dan kecewa sebelum ajalnya. Nyata mati pun ia penasaran. Tanpa terasa Gui Potem bergidik, gumamnya, logit, jangankah salahkan diriku, terpaksa aku bertindak demikian, jika kau rasakan kesepian menuju ke akhirat, biarlah segera aku carikan teman perjalanan bagimu, nadanya semula kedengaran merasa menyesal, tapi akhirnya tersembul senyuman licik, suara pun berubah dingin dan keji. Mendengar suaranya, tanpa terasa Pogiyok pun bergidik, pikirnya, siapa lagi yang akan dicelakai olehnya? Siapa? Pada saat itulah tiba-tiba dalam kegelapan ada orang berkata, bagus sekali caramu bekerja, Gui Longgo dari suaranya yang aneh dapat diketahui dia itulah si orang yang misterius tadi. Gui Potem tertawa dan menjawab, ah, hanya urusan kecil ini kan belum apa-apa, asalkan bekerja terus begini, segala sesuatu yang kau harapkan pasti akan terkabul, ku jamin harta benda yang tak terkira besarnya di dunia ini pasti akan kau peroleh, aku pun dapat menjamin padamu beberapa jiwa orang itu pasti akan aku bereskan, sahut Gui Potem dengan tertawa. Bagus, bekerja terus kata suara misterius itu. Ngeri Pogiyok mendengar percakapan singkat itu dan mandi keringat dingin. Sekarang diketahuinya bahwa antara Gui Potem dan tamu misterius itu ada persekongkolan, dan tamu misterius ini jelas orang Gerohing Mokyong. Dari percakapan mereka itu dapat ditarik kesimpulan bahwa orang Gerohing Mokyong telah dapat membeli Gui Potem yang berjiwa serakah dan Gui Potem akan diperalat untuk menumpas ketujuh murid utama, lalu Pui Pogiyok yang dijadikan sasaran fitnah. Jika ketujuh perguruan besar dunia persilatan sudah memusuhi Pui Pogiyok, maka tiada tempat berpijak lagi dunia Kang Ou, bagi anak muda itu. Begitulah Pogiyok terkejut dan gusar pula, tapi juga bersyukur semua itu dapat didengarnya langsung tanpa sengaja, kalau tidak, siapakah yang menyangka Gui Potem ternyata berjiwa. Sekotor ini. Tapi, dapatkah ku keluar dari kuburan ini? Terdengar suara langkah orang dalam kegelapan, suara misterius tadi bergema pula, Ling Xiao Cheng Chu, urusan tadi telahkah saksikan sendiri, bagaimana pendapatmu aku, aku? Terdengar suara Ling Peng Hai tergagap. Agaknya dia terkesiap oleh kejadian tadi dan seketika tidak sanggup bicara. Sekarang kau percaya keteranganku atau tidak? Tanya suara misterius itu. Ya, percaya, terdengar Ling Peng Hai menjawab dengan suara lemah. Lalu terdengar suara kresek-kresek, suara misterius tadi berkata pula, di sini tersedia tiga helai surat perjanjian, asalkan kau tulis namamu dan menandatangani, maka terjadilah kerjasama kita, mati hidup bersama, kaya miskin ditanggung bersama, tapi, kesempatan sukar dicari lagi, apa yang kau ragukan pula agaknya pikiran Ling Peng Hai tergerak. Akhirnya ia berseru, baik, ku terima dengan baik, belum lanjut ucapannya, tiba-tiba terdengar pula suara ramai orang berlari kemari, jumlahnya ternyata tidak sedikit. Baru saja Ling Peng Hai dan si tamu misterius sembunyi, rombongan orang itu pun mendekat, Gui Po Tem tampak di depan diiringi C. Sing Siu, Po A. C. Sia dan belasan jago Kang Owi yang lain. Dari mana Gui Heng tahu N. Y. O. Jip Hiap datang kemari terdengar C. Sing Siu bertanya. Tadilah O. Jip sudah bertemu denganku, katanya Po Ji akan dibawa kemari untuk diberi hajar adat. A. I., tambah tua perangai O. Jip semakin keras, sebaliknya Po Ji, A. I., maklum juga, masih muda sudah termashur, kaum tua seperti kita ini tidak terpandang lagi olehnya. Aku jadi khawatir terjadi sengketa antara mereka, sebab itulah kuajak kalian ke sini untuk mendamaikan mereka, menjadi juru damai mereka merupakan tugas kami, kata C. Sing Siu. Tadi di sini suasana sunyi senyap, mana ada orang ujar Po A. C. Sia. Coba kita cari. Logit. Po Ji, di mana kalian? Seru Gui Putem. Lalu terdengar suara langkah orang terpencar, agaknya sedang mencari kian kemari. Tiba-tiba seorang menjerit, wah, celaka, ini, ini N. Y. O. Karena kagetnya, suaranya menjadi gemetar dan terputus. Orang lain tidak tahu jelas apa yang dikatakan, namun sama memburu ke sana, dan segera melihat jenazah N. Y. O. Potloh sudah menggelepak kaku di situ dengan wajah beringas. C. Sing Siu sama berteriak, A. I., apa, apa yang terjadi ini? Siapa yang turun keji terhadap N. Y. O. J. T. Hiap? Kemana perginya Pu Isi Yau Hiap di tengah kepanikan itu, Gui Potem berlagak mendekat mayat N. Y. O. Potloh dan menangis sedih. Menyusul ada orang menemukan huruf gorsan jari N. Y. O. Potloh sebelum ajalnya dan berteriak, Hei, di sini ada tulisan segera ada orang menyalakan obor, lalu seorang berteriak, Hei, sebuah huruf po, sebelum menemui ajalnya untuk apa N. Y. O. J. T. Hiap menulis huruf ini, Wah, jangan-jangan maksudnya, maksudnya Pu Isi Yau Hiap. Gui Potem berlagak menjerit sedih, Oh, Po Ji, Pui Po Giok, pasti dia yang turun tangan keji, kalau tidak masakah lojit sama sekali tidak berjaga, siapa pula di dunia ini mampu membinasakan lojit dengan sekali pukul serentak orang banyak sama mencaci maki, ya, pasti perbuatan Pui Po Giok, sungguh tidak tersangka begini keji caranya dengan berlagak menangis sedih Gui Potem berseru, makanya kalian harus membantuku membekuk keparat yang kotor ini, berbareng orang banyak berteriak menyatakan setuju. Pedih dan penasaran Pu Giok, ia tahu bila mana sekarang dirinya ditemukan, tentu Gui Potem takkan memberi kesempatan bicara padanya dan langsung akan membunuhnya. Walaupun mati hidup baginya sudah tak terpikir lagi, tapi bila intrik keji Gui Potem itu tidak dibongkarnya, sungguh mati pun ia tidak tentram. Maka apapun jadinya dia harus hidup terus. Terdengar orang banyak sama lari pergi, banyak yang menginjak lewat di atas tubuhnya, tapi tiada yang menyangka anak muda yang hendak mereka cari itu tertanam di bawah tanah yang baru mereka langkahi, dalam keadaan ramai juga tiada seorang pun yang menemukan kelainan beda tanah yang mereka injak. Pu Giok merasa jantung sendiri berdebur keras dan tambah berat, gendang pelingap pun seakan pecah tergetar. Pada saat itulah tubuhnya yang dingin itu tiba-tiba timbul semacam merasa panas, seperti api mendadak membakar dalam tubuhnya. Dalam sekejap seluruh anggota badan dan isi perut terasa sakit terbakar dan hampir tak tertahankan. Akan tetapi pada saat yang sama anggota badan yang semula lemah dan tak dapat bergerak itu mendadak bertenaga lagi berikut rasa sakit terbakar itu. Kerongkongan seperti dapat mengeluarkan suara lagi. Ia ingin meronta dan berusaha berteriak. Akan tetapi bila ia bersuara dan sedikit bergerak segera jejaknya akan ketawan. Jika dalam keadaan biasa, betapa siksa derita juga dapat ditahannya, tapi sekarang mental maupun fisiknya dalam keadaan lemah sehingga rasanya tidak tahan derita seakan dibakar itu. Meski ia menggertak gigi dan bertahan sekuatnya tetapi sukar mengendalikan hasrat akan meronta dan berteriak itu. Selagi dia hampir gila harus melawan pertentangan batin itu, sekonyong-konyong guntur berbunyi, hujan lebat pun turun bagai dituang. Air hujan menyeram tanah dan merembes ke baju Pogiok, tubuh Pogiok yang panas bagai dibakar itu menjadi agak segar, rasa sakit banyak berkurang, pikiran pun segera jernih kembali. Lapisan tanah yang menutup muka Pogiok memang tidak terlalu tebal, setelah diguyur air hujan, dapatlah Pogiok membuka mati sehingga terlihat air hujan yang lebat itu. Api sudah padam di tengah hujan terdengar suara bentakan berkumandang dari jauh. Suara langkah orang banyak pun menjauh dan suasana kembali sepi. Hujan semakin lebat, rasa sakit serupa dibakar sudah lenyap dari tubuh Pogiok, ia merasa lelah lahir batin, kelopak mati, terasa sangat berat. Segala apa terasa pula berjarak sangat jauh, akhirnya ia terpulas tanggal 13 bulan 8, bulan sudah mendekati bulat. Pertemuan kaum Ksatria di puncak Taesan sudah tinggal dua hari lagi. Sinar bulan terang-benderang, bintang sangat terang, malam sudah larut. Bantiok San Cheng yang terletak di kaki Taesan itu merupakan tempat berkumpul kaum Ksatria, namun suasana dalam perkampungan sekarang sudah sunyi-senyap, agaknya untuk dapat mengikuti pertandingan di puncak gunung esok paginya para Ksatria sengaja mengasuh. Lebih dini daripada biasanya. Suasana sangat ening, hanya pada sebuah kamar yang terletak di sudut barat taman terlihat ada cahaya lampu. Di bawah cahaya lampu yang redup duduk berhadapan Bok Putkut, Kong San Putti dan Cio Putwi. Ketiganya sama diam dengan kening berkerenyit burung. Akhirnya Bok Putkut menghela nafas panjang, ucapnya sedih, lebih dulu NIOJT meninggal dengan terluka parah, lalu Kim Lojit tewas minum arak beracun, semalam sebulak teh juga disergap orang dan sekaligus terkena tiga macam senjata rahasia berbisa, tampaknya juga sukar tertolong lagi. Teringat waktu kita berdelapan sama masuk perguruan, kita telah bersumpah akan sehidup dan semati, tapi sekarang, ai, setelah menghela nafas panjang, lalu ia menunduk. Selama aku masih dapat bernafas, aku bersumpah pasti akan menuntut balas, ucap Cio Putwi dengan air mata bercucuran. Ya, harus menuntut balas, tukas Kong San Putti. Tapi biarpun benar NIOJT tewas di tangan Pogiyok, masakah Loji dan Loliok juga terbunuh oleh anak muda itu? Jika pembunuh yang sebenarnya saja kita tidak tahu, care bagaimana kita dapat menuntut balas dari ucapanmu ini, apakah kau maksudkan kematian Loji dan Loliok tidak ada sangkut pautnya dengan Pui Pogiyok tanya Bok Putkut. Eh, Begitulah, Kong San Putti mengangguk. Tapi, selain Pui Pogiyok, siapa pula yang dapat dan mampu menyergap mereka hendaknya kau perhatikan hal-hal ini? Kematian mereka itu sama sekali tidak ada tanda ada perlawanan, ini menunjukkan sebelumnya mereka tidak berjaga-jaga, dari sini dapat ditarik kesimpulan orang yang mencelakai mereka pasti sudah dikenal baik. Ya, makanya aku yakin pembunuhnya pasti Pui Pogiyok, tukas Bok Putkut. Tapi setelah Jite dicelakai Pogiyok, tentu Loji dan Loliok memandangnya serupa binatang berbisa, begitu bertemu pasti akan melabraknya, mana mungkin mereka menghadapinya dengan tenang kata Kong San Putti. Bok Putkut melengong dan tidak dapat menjawab. Tetap seru Ciuok Putui. Agak lama Bok Putkut terdiam, katanya kemudian, jika orang ini bukan Pogiy, namun juga seorang yang sudah sangat kita kenal, lantas siapa, siapa dia? Apakah mungkin, sungguh ia tidak tahu siapakah di antara orang yang sangat dikenalnya bisa berbuat sekeji itu? Biasanya dia tidak berani sembarangan menduga jelek terhadap siapapun, maka ia hanya menghela nafas menyesal saja. Perlahan Kong San Putti berkata pula, harap to aku berpikir lagi, di antara saudara kita, siapakah kiranya yang paling gampang dipancing dengan keuntungan? Sesudah Loji dan Lojit mati, siapa pula yang paling dahulu menemukan mereka tubuh Bok Putkut tergetar, mendadak bentaknya dengan mata mendelik, jangan-jangan kau maksudkan Guilonggo. Mana boleh kau curigai dia? Jangan, jangan kau lupa, antara kita dan dia sebaik saudara sekandung, urusan sudah sejauh ini, kita harus menaruh curiga terhadap setiap orang yang pantas dicurigai lebih baik salah duga daripada urusan bertambah parah. Betul, biar aku pergi melihatnya, kata Chiyok Putwi. Selagi Bok Putkut hendak mencegahnya, cepat Kong San Putti menariknya, katanya, Kera bekerja si T. biasanya sangat cermat, jika dia mau pergi, urusan pasti beres. Sejenak kemudian Chiyok Putwi sudah lari kembali dan berkata singkat kepada mereka, ikut kemari Bok Putkut dan Kong San Putti tidak tahu apa maksudnya, terpaksa mereka ikuti kehendaknya. Chiyok Putwi dan Bok Putkut bertiga tinggal sekamar, sedang Gui Putem sekamar dengan Gu Tiwah dan Kim Cholim. Waktu Bok Putkut bertiga mendorong pintu kamar Gui Putem dan melihat keadaannya, seketik air muka mereka berubah. Dalam kamar yang agak gelap terlihat Tiwah tidur mendengkur, Kim Cholim mabuk serupa orang mati, sedang Gui Putem menggelepak kaku dilantas dengan mulut berbusa, sebuah cangkir di sampingnya terjatuh wancur. Selaka, jangan-jangan Gui go te keracunan seru Bok Putkut. Kong San Putti memburu maju dan mengangkat tubuh Gui Putem dan memeriksa kelopak matanya serta memegang nadinya, lalu secepat kilat ia tutup beberapa hiatu di sekitar dada Gui Putem. Chiyok Putwi telah menyalakan lampu dan memeriksa poci teh dengan teliti, katanya kemudian, dalam teh ada racun air mati Bok Putkut bercucuran, ia rabah kepala Gui Putem dan berkata dengan sedih, Oh, go te, hampir saja kami salah sangka padamu, betul, tadi aku memang salah menuduhnya, ucap Kong San Putti. Ia merasa menyesal, sebab kalau benar Gui Putem pelaku jahat, mana mungkin ia sendiripun keracunan. Apakah dia juga, juga tak tertolong lagi tanya Bok Putkut. Untung kita keburu datang, racun belum menyerang jantungnya, bila terlambat setengah jam saja, tentu jiwa go te akan melayang, ujar Kong San Putti. Lalu ia mengeluarkan sebuah kotak kecil yang berisi beberapa botol kecil, dari salah satu isi botol kecil itu dituangkan ke mulut Gui Putem. Itulah obat penawar Butong Pai yang terkenal mujarab. Tidak lama, tubuh Gui Putem dapat bergerak, mulut pun mengeluarkan suara keluhan, menyusul dan mulut pun merembes keluar raya warna hijau gelap. Kong San Putti mengusap keringat pada dahinya dua berucap lega, dia tidak berhalangan lagi, Bok Putkut juga menghela nafas lega dan duduk terkulai. Go Te sudah lolos dari bahaya cukuplah ku jaga dia di sini, silakan si Te dan Toa Ko pergi mengasuh dulu, menghadapi pertarungan yang sudah dekat, Toa Ko perlu istirahat secukupnya, kata Kong San Putti. Akhirnya Bok Putkut dapat dibujuk Cio Putui dan pergi mengasuh. Ti Wah masih tidur lelap. Kim Cho Lim juga belum sadar dari mabuknya. Semua kejadian di dalam kamar sama sekali tidak dirasakan oleh mereka. Kong San Putti tersenyum memandangi mereka, gumamnya, sungguh beruntung mereka, pada saat itulah tiba-tiba di luar jendela ada orang bertepuk tangan sekali. Siapa itu bentak Kong San Putti cepat. Tak terduga, belum lagi lenyap suaranya, sekonyong-konyong Gui Putem yang rebah di tempat tidur itu melompat tangan, berbareng beberapa titik perak menyambar punggung Kong San Putti secepat kilat. Betapa cerdik pandai Kong San Putti juga tidak menyangka akan diserang dari belakang. Apalagi suara ngorok tiwah sekeras bunyi guntur sehingga suara sambaran senjata gelap tidak terdengar. Maka begitu titik perak berkelebat, menyusul Kong San Putti pun menjerit dan tergelapar ke depan dan terhuyung-huyung, ia sempat melompat keluar jendela dan lari dengan cepat. Gui Putem angkat kepalanya dan memandang keluar jendela sekejap, tersembul senyumannya yang licik. Setelah terkena senjata rahasia berbisa, ditambah lagi lari cepat tentu racun akan bekerja terlebih keras, mungkin tidak sampai beberapa tombak jauhnya akan menggeletak dan tidak dapat bangun lagi. Lalu siapa di dunia ini akan menduga semua ini adalah perbuatan Gui Putem? Kiranya Gui Putem yang kelihatan keracunan itu tidak lebih cuma pura-pura sengaja dan sengaja diaturnya agar orang lain tidak mencurigai dia, untuk itu dia sudah minum obat penawar lebih dulu sebelum minum teh beracun. Jadi keadaannya yang tidak sadar itu hanya pura-pura saja, biarpun tidak diberi obat oleh Kongsan Putti juga diatakan mati. Ketika pintu kamar berbunyi, kembali Bok Putkut dan Cio Putwi menerjang masuk. Tapi Gui Putem keburung rebah lagi dan berlagak tidak sadar. Bok Putkut memandang Kian kemari, katanya dengan heran dan khawatir, siapa tadi yang menjerit? Wah, kemana perginya Kongsan Jitte cepat mereka berusaha membangunkan Kim Cholim dan Gu Tiwah serta ditanya, sesungguhnya apa yang terjadi di dalam kamar barusan, kalian tahu tidak dengan sendirinya Kim Cholim dan Tiwah merasa bingung, mereka balas tanya malah, memangnya apa yang terjadi selagi Bok Putkut hendak mengomel, mendadak Cio Bok Putwi berseru, lihat apa itu waktu semua orang memandang ke arah yang ditunjuk, terlihat di dekat jendela sana ada beberapa titik bekas darah, sebagian daun jendela juga sudah rusak terjebol. Hah, apakah Kongsan Jitte juga disergap musuh? Apakah dia terluka dan mengejar musuh seru Bok Putkut? Tapi mengapa dia tidak, tidak memberi tanda kepada kita, mana boleh dia mengejar musuh sendirian cepat susul seru Cio Putkui dan mendahului melompat keluar jendela? Akan tetapi meski seluruh perkampungan itu sudah mereka cari ubek-ubekan tetap tidak menemukan jejak Kongsan Putti. Ternyata Kongsan Putti telah menghilang. Di antara ketujuh murid utama sekarang tiga orang terluka parah atau mati, seorang keracunan dan seorang menghilang, tentu saja berita ini sangat menggemparkan dunia Kang O. Kejadian ini membuat sebagian besar orang Kang O merasa senang dan ada yang ikut berduka cerita. Nyata pertarungan di Taisan nanti telah berkurang beberapa lawan kuat. Padahal pertemuan di Taisan akan berlangsung besok, tentu saja Bok Putkut dan Cio Putkui tidak berdaya dan kelabakan, hanya dalam semalam saja wajah mereka sudah berubah pucat karena kurang makan dan tidak tidur. Meski waktu pertandingan ditentukan pada malam bulan Purnama, tapi pada pagi hari tanggal 15 di puncak Taisan sudah berjubel-jubel orang yang berkumpul. Pada setiap tempat yang agak teraling, di balik batu karang, di tengah semak, di mana saja asal ada tempat luang tentu terdapat sebuah peti mati baru. Sebelumnya memang sudah timbul macam-macam dugaan ketika melihat peti mati itu, maka sekarang kebanyakan orang tidak heran lagi. Malahan banyak orang yang menggunakan peti mati itu sebagai tempat duduk atau tempat berbaring untuk menanti datangnya malam dan terbitnya bulan Purnama. Lewat lohor kebanyakan tokoh utama yang akan ikut pertandingan ini sudah hadir. Dengan sendirinya beberapa tokoh terkenal menjadi buah tutur orang. Poa C. Sia adalah pendekar ternama, dia paling dini sampai di tempat. Menyusul tokoh terkemuka lain seperti Goutong Lin dari Tiang Pek San, B. Sio Coan yang berjuluk Si Tombak Sakti Ciyang Siao Bin yang berjuluk Bu Ceng Kong Chu atau pemuda tidak kenal kasihan, dan jago-jago muda lain lagi. Akan tetapi tokoh yang paling dinantinantikan akan kehadirannya dalam pertarungan ini sampai Seng Surya sudah terbenam masih juga belum tampak muncul, hal ini segera menimbulkan pembicaraan orang banyak lagi. Kabarnya Tian Chu B. W. E. Kiam sudah lebih dulu sampai di kaki gunung bersama Ban Chu Liang dan Jipto A. T. Chu, mengapa rombongan mereka belum tampak muncul demikian seorang mengomel. Lalu yang lain menanggapi, mungkin disebabkan urusan yang menyangkut Jipto A. T. Chu sehingga dia datang terlambat. Jipto A. T. Chu sekarang tinggal dua orang saja, apalagi sampai kini juga tidak kelihatan bayangan bok putkut, sekali ini jelas mereka tidak sanggup ikut bertanding, andaikan ikut juga takkan tahan sekali hantam oleh musuh, sungguh aneh dan sukar dimengerti bahwa Jipto A. T. Chu yang termasuhur itu bisa jatuh habis-habisan seperti sekarang, ku kira yang paling aneh adalah orang yang dipandang paling besar harapannya akan keluar sebagai juara nanti, ternyata sampai sekarang juga belum kelihatan, siapa yang kau maksudkan Tian Xianghui Ho Aling Penghai, oh, dia? Mengapa bisa dia he he, berita yang aku peroleh ini datang dari sumber yang sangat dirahasiakan, maka sementara ini tidak dapat aku jelaskan. Namun hal ini sudah dapat dipastikan, jika tidak percaya boleh kalian tunggu dan lihat nanti, lantas bagaimana dengan pui-pogiok-pui-pogiok? Huh, mungkin selamanya diatakan muncul lagi di depan umum, selain peti mati yang disembunyikan di sana sini, ternyata di samping puncak gunung yang rimbun oleh pepohonan dan di celah-celah batu padat sana masih ada sebuah peti mati. Tampak dua lelaki, seorang berjubah satin dan yang lain berbaju biru, dengan susah payah akhirnya dapat mencapai samping gunung itu, si lelaki baju biru menarik napas lega, katanya dengan tertawa, walaupun sukar mencapai tempat ini, tapi sekali sudah berada di sini, dapatlah kita menyaksikan pertandingan dengan tentram, peti mati bukan lambang yang baik, namun enak juga duduk di atasnya seperti berada di panggung kehormatan, lelaki berjubah satin mengebut debu pada bajunya, ucapnya dengan tertawa, betul, menonton keramaian dari sini sungguh seperti beli karcis kelas utama, dan baru saja kedua orang duduk di atas peti mati itu, tiba-tiba terdengar suara ciliat sekali, suara tajam melengking yang mengejutkan, apalagi timbul dari dalam peti mati. Keruan kedua orang sama melonjak kaget setengah mati. Tanpa pikir si baju satin segera angkat kaki hendak kabur, namun kawannya si baju biru sempat menariknya, lalu membentak, siya, siapa itu yang berada di dalam peti terdengar suara terkekeh aneh di dalam peti mati, hehehe, orang mati di dalam peti, orang hidup, lekas menjauh sesungguhnya kamu manusia atau setan bentak si baju biru. Tidak perlu urus aku manusia atau setan ujar suara aneh itu. Jika kalian berani lagi duduk di atas peti, maka jangan harap kalian dapat pergi dengan hidup. Kalau tidak percaya, silakan saja coba. Meski tubuh kedua orang itu cukup gede, namun nyali mereka ternyata kecil. Mereka saling pandang sekejap, lalu lari sifat kuping dan terguling-guling ke bawah gunung. Kembali terdengar suara terkekeh-kekeh di dalam peti, tutup peti pun tersembul ke atas dengan perlahan, lalu menongol sebuah kepala dengan rambut beruban, ucapnya dengan tertawa, hehehe, enak-enak aku rebah di sini untuk menonton keramaian, kalian justru duduk di atas kepala ku kan mencari penyakit. Bila mana bukan lantaran aku tidak ingin menampakkan diri sekarang, saat ini jiwa kalian pasti sudah melayang, sembari bicara ia terus merabah sepotong manisan cermai dan dijejalkan ke mulut serta dimakan dengan nikmatnya. Siapa lagi diakalau bukan Ban Lohu Jin. Pada saat itu juga, sekonyong-konyong setangkai ranting secepat kilat menyambar masuk celah-celah tutup peti. Keruan Ban Lohu Jin terkejut, sekuatnya ia hendak merapatkan tutup peti, namun ranting kayu yang lemas itu seperti mengandung tenaga maha kuat, bukannya merapat, sebaliknya tutup peti sedikit demi sedikit malah merenggang ke atas. Muka Ban Lohu Jin berubah pucat, ia coba memandang ke sana mengikuti ranting kayu. Terlihat sebuah tangan seputih kemala, tiga jari lentik memegang ranting, waktu memandang lebih ke atas, itulah lengan baju berwarna hijau pupus. Sampai di sini Ban Lohu Jin tidak mau memandang lebih ke atas lagi, kepalanya terus mengeret ke dalam, seluruh badan meringkuk masuk lagi ke dalam peti mati. Terdengar seorang berucap dengan tertawa lirih, Hihi, sudah aku duga kau pasti akan datang ke sini, tapi sejauh ini tidak aku lihat dirimu, selagi heran, baru sekarang ku tahu engkau sembunyi di dalam peti mati, suaranya merdu dan lembut, selain siau kongcu siapa lagi. Ia bicara sambil mencungkit perlahan dengan ranting kayu sehingga tutup peti itu terpentang, terlihat Ban Lohu Jin meringkuk di dalam peti dan tidak berani mengangkat kepala. Sembunyi apa lagi, kenapa tidak lekas keluar ucap siau kongcu. Nona, Nona mencari nenek, apakah ada sesuatu urusan? kata Ban Lohu Jin dengan lagak seperti tidak terjadi sesuatu, tapi suaranya tidak urung rada gemetar. Ku cari dirimu hanya ingin tanya padamu ke mana perginya Pui Pogio Ban Lohu Jin terkekeh-kekeh, Pui, Pui Pogio? Nona maksudkan Pui Pogio? Hehe, tindak tanduk tuan muda ini biasanya sukar diraba, mana perempuan tua tahu dia berada di mana benar kamu tidak tahu siau kongcu menegas dengan tertawa. Ia bicara dengan halus dan lembut serta tersenyum manis, akan tetapi bagi pandangan Ban Lohu Jin justru membuatnya merinding, cepat ia menjawab, Ben, benar jika benar kamu tidak tahu, mengapa kamu mesti ketakutan pada aku? Maka dapat diduga dalam hal ini tentukah sembunyikan sesuatu, karena berdosa, maka takut. Betul tidak? Oh, aku, aku, si nenek gelagapan. Ku tahu engkau ini orang cerdik, selama hidup tidak mau dirugikan orang tapi mengapa sekarang kau paksa aku turun tangan? Maka lebih baik bicara terus terang saja dan ku jaminin pasti takkan membuat susah padamu, artinya, asalkan ku katakan di mana jejak Pui Pogio dan engkau pun takkan membuat susah padaku, tidak peduli dia berada di mana engkau tetap takkan. Betul potong siau kongcu. Berdasarkan apa supaya aku dapat mempercayaimu tanya si nenek. Tidak perlu pakai dasar apapun, keadaan sekarang sudah cukup menjadi dasar agar kau percaya padaku, Ban Lohu Jin termenung sejenak, katanya kemudian sambil menyengir, ya, betul saat ini memang mau tidak mau harus aku percayaimu. Baiklah, biar ku katakan padamu, berurusan dengan orang pintar memang menyenangkan. Nah, katakan sekarang, Pui Pogio berada di mana bola macu Ban Lohu Jin berputar-putar, mendadak ia berteriak, Pui Pogio sudah mati tergetar tubuh siau kongcu. Serentak Ban Lohu Jin juga meloncat ke atas, ia berjumpalitan dua kali di udara, lalu kabur secepat terbang. Ia sempat melirik siau kongcu dan terlihat si nona berdiri melengong di samping peti mati dan tidak ada maksud buat mengejarnya. Dari jauh Ban Lohu Jin berseru, jenazah Pui Pogio aku lihat sendiri dan pasti tidak bohong padamu. Suaranya berkumandang di lembah pegunungan, dalam sekejap bayangan si nenek pun menghilang. Siau kongcu berdiri terkesima di situ dengan wajah kaku, siapapun tidak dapat merabah apakah dia lagi gembira atau berduka, hanya terdengar bergumam perlahan, mungkinkah dia dusa padaku? Ah, tidak bisa, jika dia mau dusa tentu takkan dusa hal ini, sebab perbuatan demikian kan tidak berfaedah baginya, sedang urusan yang tidak mendatangkan manfaat biasanya tidak nanti dilakukannya. Sementara itu di tengah kerumunan orang banyak sana terdengar ramai orang berteriak, itu dia Ling Penghai. Ya, Ling Penghai sudah datang, walaupun di sana suara orang banyak bergemuruh, namun Siau kongcu masih berdiri terpaku di tempatnya dan masih bergumam, poji, apakah benar engkau sudah mati berita kematian pui po giok dengan sendirinya membuat siasat inggo hingmo kiyong harus banyak diadakan perubahan. Namun pertandingan di puncak Taesan tetap berlangsung. Sampai sekarang tiada seorang pun dan sesuatu kejadian yang dapat menundanya lagi. Menjelang petang, panitia pertandingan yang berkumpul di Ban Tiok San Cheng mengeluarkan maklumat tentang peraturan pertandingan yang dilangsungkan dengan sistem seleksi, dan diawasi suatu dewan juri yang terdiri dari tujuh tokoh pilihan seperti Itbok Taesu, Ting Lo Hujin, Ban Chuliang dan lain-lain. Sementara itu di suatu tanah lapang di puncak Taesan itu sudah dipasang sebuah panggung pertandingan. Ketujuh anggota juri, kecuali Ban Chuliang yang belum muncul, sudah sama mengambil tempat duduk yang tersedia di samping panggung. Jago-jago muda yang akan ikut bertanding juga sama berkerungun di tempat panitia untuk mengambil nomor undian urutan bertanding. Malam sudah mulai gelap, bulan belum lagi terbit, namun kawanan centing Ban Tiok San Cheng sudah sibuk memasang obor hingga puncak gunung terang benderang bagai siang hari. Suasana mulai tegang, semua jago yang akan ikut bertanding sama prihatin. Terdengar panitia memberi pengumuman bahwa pasangan pertama yang akan bertanding adalah Goutong Lin dari Tiang Pek San melawan Po Acesia. Tampaknya pertarungan sengit segera akan dimulai. Dalam pada itu tiada seorang pun yang teringat lagi kepada Pui Po Giok, siapapun tidak menyangka pada saat itu juga Pui Po Giok juga sudah berada di kaki gunung. Anak muda itu mondar-mandir di kaki gunung, beberapa kali sudah akan beranjak ke atas, tapi urung. Ia ternyata tidak berani naik ke atas gunung, seperti sudah kehilangan keberanian. Bajunya kelihatan compang camping, rambut kusut dan muka pucat dekil, bahkan kedua matanya yang besar itu pun tidak bercahaya lagi. Namun dia belum lagi mati, dia benar-benar masih hidup di dunia ini. Mengapa bisa begini? Untuk ini harus diceritakan sejak dia minum teh beracun dan kemudian ditanam oleh Banlo Hujin, disitulah tanpa sengaja ia dapat mendengar rahasia kelicikan Gui Putem. Selagi Pui Giok tersiksa oleh rasa panas bagai dibakar ketika itu, kebetulan hujan lebat dan tanah yang menutupi tubuhnya terguyur-buyar oleh air hujan, secara kebetulan pula hawa panas racun dalam tubuh Pui Giok juga dipunahkan oleh air hujan. Semua itu dengan sendirinya terjadi secara kebetulan, tapi kalau bukan pemuda luar biasa seperti Pui Pui Giok masakah dapat mengalami penemuan yang aneh dan luar biasa pula? Sampai sekarang bila mana Pui Giok teringat pada siksaan yang dialami ketika ditanam di bawah tanah itu, sungguh ia pun mengkirik sendiri, sedapatnya ia ingin melupakan peristiwa yang mengerikan itu. Beberapa hari kemudian kadar racun dalam tubuh pun hilang, namun keadaannya pun kurus kering. Untung orang-orang di taman itu sudah sama berangkat ke Taisan, maka dapatlah ia kabur dengan selamat. Sekarang bulan sudah hampir purnama, tanpa terasa Pui Giok pun berlari ke arah Taisan, lambat laun pulih juga kesehatannya. Dan kini ia pun sudah berada di kaki gunung Taisan itu, namun dia tidak ada keberanian untuk naik ke atas gunung. Selagi perasaannya diliputi rasa bimbang, sekonyong-konyong dari semak rumput yang gelap di samping sana terdengar suara rintihan orang. Pui Giok terkesiap, ia coba mengawasi tempat itu terlihat di tengah semak rumput sana memang benar ada sesosok bayangan orang sedang meronta dan bersuara merintih, air, air, tolong, air.